Data awal yang dikumpulkan para ilmuwan iklim menunjukkan bahwa pekan pertama bulan Juli ini adalah pekan terpanas di planet bumi dalam catatan sejarah. Suhu sangat panas terjadi hampir di seluruh belahan dunia, sementara suhu di beberapa kawasan laut jauh lebih tinggi dibanding yang diproyeksikan oleh model perubahan iklim. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyebut tanggal 7 Juli lalu sebagai hari terpanas yang pernah tercatat. Rata-rata suhu permukaan global yang tercatat pada hari itu adalah 17,24 derajat Celcius atau 0,3 di atas rekor sebelumnya, yaitu 16,94 derajat Celcius yang tercatat pada Agustus 2016. Para ilmuwan khawatir karena suhu panas ini terjadi sebelum terbentuknya pola cuaca El Nino di Pasifik yang diperkirakan akan meningkatkan suhu global pada akhir tahun ini hingga 2024 nanti. Laporan WMO itu menyusul analisa yang sama mengerikannya yang dilakukan oleh layanan perubahan iklim Kopernikus Uni Eropa, di mana mereka mendapati bahwa bulan Juni merupakan satu-satunya bulan terpanas yang pernah tercatat. Dampak suhu yang lebih tinggi dari normal itu terasa di seluruh dunia, antara lain Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Asia, dan bagian timur Australia. Selain suhu yang lebih tinggi, perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang lebih parah. Terima kasih telah menonton!